eh eh ada suara, ada suara, ada suara Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Stephenie Ponder di sesi jalan-jalan horror dimana saya akan mencoba berlari, naik sepeda, naik motor, naik apapun itu ya kita berjalan memasuki tempat-tempat yang katanya angker kali ini adalah sesi yang sangat berbeda sekali mungkin kalian sudah melihat dari judulnya Sobat Doror dimana saya akan bermain mainan yang lagi viral ini Sobat Doror ya ini mirip kayak apa ya Sobat Doror? eh ya kayak itulah bukan Sobat Doror ya jadi saya akan main permainan ini Sobat Doror ya katanya ini pernah ada orang yang bahas di Tiktok itu katanya ini bisa manggel hantu Sobat Doror masa sih Sobat Doror? kok aku penasaran Sobat Doror ya jadi kali ini saya sedang ada di kota Yogyakarta Sobat Doror tempatnya ada di Parang Tritis nih Sobat Doror di bagian timur dimana dipercaya tempat ini adalah tempat singgah sana dari Kanjang Nyirorokidul dan Nyiblorong Sobat Doror ya jadi nanti saya akan masuk ke dalam pantai sana Sobat Doror ya dan disini adalah pantai terbenggalai bukan pantai wisata dimana kalau pantai terbenggalai itu bebas akses dan jujur lebih ya apa ya lebih hauannya lebih enak Sobat Doror dan kalau kalian bayangin sendiri Sobat Doror ya di pantai kan harusnya kan ya tahu sendiri kalau udah malam apalagi sekarang jam menunjukkan pukul jam 23 lebih berapa 06 Sobat Doror ya nah saya akan mencoba memasuki Sobat Doror ya penasaran ikutin terus ya bayangin aja Sobat Doror main di pantai ya sambil bawa lato-lato ikutin saya terus Sobat Doror ya let's go oke Sobat Doror sekarang saya sudah memasuki ya wilayah dimana ini tuh adalah bagian terbenggalainya dari Parang Tritis yang ibar kan bukan wisatanya Sobat Doror ya jujur disini hawanya udah beda banget Sobat Doror gak kayak waktu lagi aku di awal ya di kayak warung-warung gitu ini berbeda banget aku gak tau ini bakal buat apa sih tapi ini mungkin akan menjadi proyek besar aku gak tau buat apa tapi ini saya akan coba melalui hutannya dulu Sobat Doror ya oke jadi Sobat Doror seperti yang kita tahu dimana-mana di kitab suci mana pun mengatakan bahwa memang lautan adalah kerajaan iblis terbesar Sobat Doror ya dimana-mana kalau kalian mencari setannya di laut Sobat Doror jadi ketika apa ya sudah kemakan sugesi seperti itu ya gimana lagi Sobat Doror pasti kita sudah menciptakan hal-hal yang aneh-aneh ya kita akan berpikir bahwa di laut itu wah kalau malem-malem bakal wah gitu karena memang kenyataannya seperti itu Sobat Doror ya aduh tapi Sobat Doror adanya gak yang berani kayak ibarakan malem-malem gitu Sobat Doror ke laut gitu itu apa sih? mau kira apa? tapi yang membuat aku merinding adalah ketika nantinya aku akan mencoba bermain lato-lato ini Sobat Doror ya jujur aku gak nge-expek sih bakal mainnya gini karena ada yang ngomong Mas Ivan, Bang Ivan, main lato-lato dong di tempat horror gitu yaudah enak main nih ya main Sobat Doror ya katanya kalau ini kan permainan dari zaman dulu banget Sobat Doror ya dari zaman saya kecil aja permainan ini udah ada Sobat Doror katanya ada orang bilang bahwa memang suara ini tuh seperti memanggil setan itu dateng Sobat Doror ya itu katanya makanya kita bareng-bareng Sobat Doror ya mempraktekan ini Sobat Doror ya di laut selatan langsung apakah bener memanggil setan atau enggak apalagi di laut selatan ya ibaratkan kekuatannya sudah tidak bisa diremehkan ya Sobat Doror ya nih gini aja nih Sobat ini aja udah merinding banget Sobat Doror aduh oke Sobat Doror aduh siap nih Sobat Doror ya siapa nanti yang akan datang yang muncul nih Sobat Doror ya ya semoga aja Sobat Doror ya saya sih enggak berharap ada penampakan tapi kalian pastinya nonton berharap ada penampakan bener enggak Sobat Doror? bener lah pasti ya tuh ini apa sih ya ini keseng gak? ih biasa Sobat Doror kalau malem-malem itu kalau ke tempat-tempat gini tuh apa ya harus ibaratkan melihat kanan kiri biar enggak jeblos ke dalam jurang Sobat Doror dimana-mana kalau di laut itu apalagi laut selatan memang dipercaya menjadi kerajaan nyuror kidul Sobat Doror tapi bukan cuma nyuror kidul karena kalian mau cari setan apa? kuntilanak atau setan apa? siluman atau hal-hal yang aneh-aneh di laut tuh ada semua Sobat Doror dan jujur energinya tuh gak main-main makanya pernah ada orang kalau malem-malem ke laut tuh habis itu mengucapkan pamali-pamali ya itu hilang Sobat Doror ada tuh kasusnya gitu tuh Sobat Doror makanya gak bisa buat mainan kalau laut itu tuh jujur bakal merinding ini aja saya masukin hutannya nih Sobat Doror sebelum masuk ke lautnya nih Sobat Doror dengar suara lautnya tuh kayak ombaknya karena di pandai selatan langsung lepas ke samudera Sobat Doror ya samudera apa ya? samudera India kayaknya Sobat Doror ya tuh suara ombak aja keliatan Sobat Doror berarti ini ombaknya lagi besar banget Sobat Doror huh merinding ini pasti Sobat Doror ya main lato-lato di pandai selatan udah gitu ombaknya gede aduh jangan sampai kehanyut Sobat Doror ya bahaya besar ini kalau sampai kehanyut eh suara apa tadi? kaget aku sumpah tuh ban sepedaku aja sampai gitu Sobat Doror oke Sobat Doror ikuti aja terus keseruan saya saya akan langsung ngebut ini untuk masuk ke dalam lautnya lebih cepat let's go Sobat Doror merinding tadi ada yang ngedok gitu aduh Sobat Doror agarnya dengan menggunakan tenaga ngebut-ngebut saya sampai juga nih Sobat Doror huh gila capek banget sumpah kayaknya ombaknya lagi terus banget ya Sobat Doror aduh aduh jadi sepedaku susah untuk 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 maju uh ah gak bisa Sobat Doror wih ombaknya gede banget sumpah nggak bong dan saya harus menonton sepeda ini untuk menuju ke lepas pantai selatan aduh mati ntar Sobat Doror ntar 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 nah aduh eh waduh merinding aku kira aja udah mati Sobat Doror kalau di laut itu harus hati-hati yaitu takut keserapan aduh ini kok mati terus ntar sebentar oke wah parang tritis parang tritis parang tritis aku mau coba jalan sana Sobat Doror ya bisa nggak ya kira-kira bisa nggak ya aduh wah wah basah guys basah Sobat Doror waduh basah aku harus cepat ah ini baru aduh 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 itu sesuai ekspetasi Sobat Doror ini nggak bisa buat jalan tolong sumpah ini nggak bisa buat jalan sumpah sumpah Sobat Doror ini nggak bisa buat jalan kesalahan mungkin motor ya ini nggak bisa buat jalan sumpah nggak bohong ini kok jadi penglihatan aku gelap banget aduh nggak bisa nggak bisa harus dituntun ah aduh aduh di atas sudah sesuai dengan ekspetasi tidak bisa jalan aduh disini aja deh oke kali ini saya akan memulai eksperimennya aduh ntar sobat turun ininya nggak bisa diberdiriin sepedanya bentar 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 kita harus mencari daratan yang pas oke waduh eh eh susah Sobat Doror bentar bentar gini aja deh sekarang sekarang saya akan mencoba bermain lato-lato jujur ini hal yang gila sih menurut aku wah ini tuh lagi ombaknya keras terus bernaip main lato-lato aduh kalau nggak aku main gini dulu aja ya tet 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 apakah ada yang datang Sobat Doror merinding aku Somba semoga aku merinding nggak bong ayoo siapa disini penunggu datang aku mau pakai mode cepet ya Sobat Doror ya datanglah aduh keselimpet aku grogi Sobat Doror saya grogi ah oke Sobat Doror jadi tadi tuh agak error kamera Sobat Doror nah kali ini saya akan mencoba untuk memanggil para hantu disini menggunakan lato-lato aduh tidak konsen Sobat Doror apa saya kurang masuk Sobat Doror ya saya kurang masuk oke saya akan lebih masuk lagi Sobat Doror jangan nanti ruadegan ini Sobat Doror ya oke saya akan parkir disini Sobat Doror ini lebih masuk aduh sepanjang aku merinding sih merinding kok bong ada yang munculnya ada yang muncul kah? ada yang muncul kah? ada yang muncul kah? oke mode cepet ada yang muncul kah? aduh aku sumpah gak konsen aku coba-coba aku merinding ga? aku merinding sumpah gak bohong sumpah aku merinding eh eh ada suara ada suara sumpah aku ngeliat ada suara sumpah ada suara ayo muncul 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 tuh aku jadi groggy sumpah gak bohong merinding aku bentar sebentar ayo pokoknya tipe gede ya sebentar 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 jangan sebentar saya lebih dalam jangan jangan bayak bayak sini aja lah aduh aku semua sobat horor muncul kau tadi aku denger suara seperti suara kuda itu jelas banget sumpah gak bohong ayo muncul saya akan tunggu kamu muncul walaupun jujur sobat horor saya merinding banget yang saya takutkan adalah muncul kayak ular besar nanti ya aduh ayo muncul muncul gak muncul gak aduh saya grogi sobat-sumpah gak bohong saya yang takutnya adalah tiba-tiba ada ular ular asli ya bukan ular gaib takutnya sih karena di daerah parangtis ini sebenernya ada ular ular-ular laut yang saya takutin aduh ini kalau saya grogi saya gak bisa main lato-lato sumpah ngebong saya juga masih pemula sobat horor jadi saya mohon maaf tapi tadi kalian denger gak suaranya sumpah itu pun dengeran banget sumpah ngebong kayak suara kuda apa ya kok ada suara kuda di air ya jadi gak bisa main aku sobat-sumpah grogi kalau main di kamar enak gitu ya tuh kan grogi 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 tar 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 ayo kita rai rai rekor aduh kan jadi gak bisa sobat-sumpah aduh gak bisa gak bisa gak bisa aku merinding hei kalau kamu muncul muncul aja tahan 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 sobat horor dengerin aku perasaan gak enak nih aku perasaan gak enak ya aku perasaan gak enak ya setelah aku pergi dari sini sobat horor aku perasaan aku gak enak aku ngerasa kayak ada hal yang janggal disini di tengah-tengah lagi gini ya ampun ya ampun sebentar 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 untung standarnya kuat aduh aku prating banget semua ngebong gak kuat gue muntah ini kalau udah efek efek yang muntah ini udah berarti udah apa ya udah kesalah mental nih saya bukan mental sih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih karena di rumah bisa main tapi tiba-tiba gak bisa main disini sobat horor coba perbedaan disini sama disana ya kita lihat sobat horor tuh kan kalau disini gak grogi kalau disana gak bisa karena grogi sobat horor aduh tapi ngetah tadi aku denger sebuah suara ini aku bukan rekaya saya sobat horor ini aku padanya sobat horor jujur ini aku juga sendirian aduh susah banget lagi ada ini ini bentar aduh huh sobat horor ini bener-bener gila banget sih sumpah pandai selatan bener-bener gila banget sih sumpah aduh susah banget ini tuh ngerakin karena itu isinya tuh sobat horor sobat horor lihat aduh isinya pasir semua oke sobat horor aku mau coba lagi sekali lagi sobat horor ya jujur aku penasaran siapa kira-kira akan terjadi apa sobat horor ya 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 jangan jawab ... denger gak? denger gak? denger gak? denger gak? denger gak? denger gak? aduh, bentar ini susah tadi, tadi aku denger ada suara sumpah, sumpah, sumpah aku tadi denger ada suara tapi itu kayak suara hewan sih waduh kita saluran tantang sebentar, sebentar tadi itu kayak denger suara hewan tapi itu hewan apa ya? masa ada lumba-lumba disini? tapi itu kayak bukan suara lumba-lumba sih merinding ya sebetulnya sumpah tadi suara jelas banget tau di sebelah sana tapi aku masih gak percaya tau masa lato-lato bisa ngundang setan sih? apa karena emang aku disini aja gitu ya? jadi mereka ada gitu ya sebetulnya susah banget ya ampun bentar, bentar, bentar kayaknya aku, udah baik aku menepi deh soalnya aku perasan aku udah mulai gak enak sebetulnya disini dan sobat horror yang masih belum berani mentalnya apapun itu kalian jangan pernah coba-coba lakuin ini ya sebetulnya apalagi kalo dimalem hari gini di pantai jujur bahaya bukan bahaya karena setannya juga tapi bahaya karena karena lato-latonya karena ombaknya sebetulnya ombaknya tuh narik loh sebetulnya ini sumpah merinding banget tapi kira-kira sosok apa sebetulnya susah banget ini makanya bentar sebetulnya ah ada kali muncul lagi kan dia namanya orang penasaran kayak bawangi bawangi enggak ini sumpah-sumpah ini bawangi ini aneh-aneh yang muncul nih tadi aku denger ada suara kuda terus aku denger kayak tadi ada suara kayak hewan tapi gak tau hewan apa tiba-tiba ini bawangi nah ini fix aku harus pergi disini sih karena ini kayaknya munculnya udah gak aruan ini sobat horror aku sembibian soalnya bahaya bahaya udah dah dah ngaco sini aduh sobat horror aduh aduh lebih baik saya menepi dulu sobat horror aduh jujur rg laut selatan itu gak boleh dibuang main-main apalagi di tengah malamnya gini sobat horror dulu memang aku sering banget ya datangin tempat-tempatnya gini tapi karena mungkin karena udah jarang ya apalagi aku sendirian jadi rasanya tuh seperti kayak dikepung dari berbagai penjuru gitu ya sup gitu tadi yang saya dapat ada 3 suara dan semoga kalian bisa menikmati sobat horror ya kalian menikmati saya apa? hampir mati sobat horror ombaknya itu loh sobat horror aduh aduh oke sobat horror jadi terima kasih kalian sudah nonton video ini semoga dengan support dari kalian dan kalian selalu stay tune membagikan ke teman-teman kalian dan like ya jangan lupa saya semakin semangat-semangat ya semangat-semangat saya semakin semangat dalam menghadapi sepeda-sepedaan saya mungkin di tempat-tempat yang lebih ekstrim lagi sobat horror yang penting kalian selalu stay tune terus ya aduh nafasku ngap-ngapan sobat horror karena rasanya tuh kayak tadi tuh kayak dicekek gitu loh apalagi terakhir tadi rasanya bowangi ini aku sujur ya sobat horror ya aku udah ngomong disini karena kalau aku tadi ngomong disana yang ada mungkin aku gak selamat karena ketika tadi bowangi aku ngerasa kakiku sobat horror kakiku ya nih yang basah ini sobat horror ya itu seperti kayak dipegang sup dan itu benar-benar gak bisa gerak dan aku rasa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa jangan dipaksa sobat horror pokoknya apapun itu kalau kalian berani apapun itu di tempat apapun kalau kalian memang gak kuat mending kalian lebih baik pulang karena kalau kita so kuat jatuhnya malah jadi petaka sobat horror lebih baik kita mengalah sama mereka-mereka daripada kita yang malah celaka sobat horror tapi ya kalau memang berani-berani aja jujur aku berani cuma kadang-kadang kalau yang namanya untuk melawan mereka itu aduh capek sobat horror capek energinya energi kita itu kayak ibarkan habis makan jadi lapar lagi sobat horror ya oke sobat horror gitu aja untuk video kali ini terimakasih udah nonton pokoknya apapun itu ya diulangin lagi terimakasih udah nontonnya oke daripada aku disini ngasih terus lebih baik aku langsung kembali ke pemukiman dan aku langsung taruh di mobil lagi jarak dari sini sobat horror ke pemukiman sekitar setengah jam jadi aku harus ayo sepeda lagi ke pemukiman sobat horror oke saya Stephen Defender sobat horror semoga kalian suka dengan video ini see you next video salam sobat horror aduh sobat horror balik lagi ya sobat horror ya ke tempat pemukiman ah oke huh selamat datang Terima kasih.